Pasal tewasnya seorang taruna STIP, Amirullah Aditya Seputra, Sekolah Tinggi Pelayaran mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan 4 tarunanya dan 1 orang taruna di non-aktifkan. Poresta Jakarta Utara juga berencana memanggil 16 perangkat kerja di STIP untuk dimintai keterangan. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran mengambil tindakan tegas terhadap 5 orang tersangka pengeroyokan yang berujung tewasnya Amirullah Aditya Seputra, mahasiswa junior STIP. PLT, Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menyatakan sudah menindaklanjuti kasus ini terutama terhadap tersangka. 4 orang yang melakukan pemukulan dikeluarkan dan 1 orang di non-aktifkan. Sementara itu 16 perangkat kerja STIP juga akan diperiksa oleh Poresta Jakarta Utara. Kasus ini menjadi bahan evaluasi kedepannya dan proses evaluasi juga sudah berlangsung sejak kemarin. Nantinya CCTV dan juga tim pengawas akan ditambah agar kejadian pengeroyokan dan pembulian tidak terulang lagi. Selain itu pihak STIP juga bertanggung jawab kepada keluarga korban dengan memberikan bantuan berupa uang santunan. Sementara itu polisi juga masih mendalami temuan cairan hitam di Lambung Amir. Jadi tadi jam dan pagi kami sidang untuk Dewan Kehormatan Taruna. 4 orang yang pemukulan dikeluarkan. 1 lagi yang terakhir di non-aktifkan dari Taruna. Karena belum terbukti mukul. Tapi dia ikut mempengaruhi. Jadi yang 4 orang yang tadi pagi saya pimpin dikeluarkan. Itu orang masih dalam non-aktif. Itu yang terakhir, terakhir. Dan kami nextnya ke depannya kan semua akan evaluasi semuanya. Dari pengawasnya, instrukturnya, semua akan kami evaluasi. Untuk mencari di mana kelemahannya.